Halo guys, pie kabare, balik lagi di video Enhance Artifact Kali ini gue akan mengangkat konten dari akun subscriber gue ya Yang kemarin minta dienhance-in Dan beruntungnya langsung berhasil di percobaan pertama ya Tapi ini bukan berarti kalau dienhance-in sama gue langsung Pasti berhasil ya, kalian harus menerima resiko gagal juga Karena gue gak sedewa itu Jadi ya gue takut kalian malah nanti membludak minta gue enhance-in semua Tapi resiko gagal masih ada ya, jadi jangan berpikiran seperti itu Dan kenapa gue angkat ini? Karena ini bisa jadi contoh yang bagus ya Buat pengalaman kalian enhance Karena disini gue kira algoritmanya dia sama kayak akun gue Jadinya gue gagal di tahap pertamanya Jadi video ini juga bisa menunjukkan ke kalian Bagaimana cara menentukan arah roda perputaran startnya itu ya Dan kalau menurut analisa Youtube Kalian hanya nonton sekitar 5-6 menit aja ya, kira-kira ya Jadi video kali ini gue bikin singkat aja ya Dan kalau kalian pengen liat detailnya sudah ada video yang super panjang Di 2 episode sebelumnya itu Semuanya panjang-panjang 20 menit Ya kalian kalau bingung liat itu aja ya Jadi kita langsung aja mulai biar videonya pendek aja nih Oke guys, jadi gue enhance artifact ini pada hari Sabtu tanggal 11 Maret ya Dan ini adalah sense dari Witch of Flame Dan disini sense-nya attack percent Dengan substatnya ada crit damage, crit rate, energy recharge, dan defense percent Disini gue membuat sedikit kesalahan sih Karena gue pikir algoritma akun dia sama kayak di akun gue Dimana akun gue tuh HP lagi pengaruhnya ke attack Jadi disini gue ngambil aja HP percent sama defense sebagai tumbal satunya Terus untuk tumbal keduanya gue pakai Defense percent 6,6 dengan crit damage 4,2 Lalu tumbal tiganya gue pakai crit damage dengan HP percent juga ya Dan disini gue jadi naiknya ke defense percent Artinya roda perputaran pengaruh stat dia berbeda sama akun gue ya Jadi gue harus membuang si HP percent-nya di percobaan berikutnya Oke tadi kita lihat Kalau menggunakan HP percent Dia malah larinya ke defense ya naiknya ya Ini menunjukkan bahwa di akun subscriber yang gue enhance-in ini Arah perputarannya lagi di panah yang merah Berbeda sama akun gue Yang kemarin gue tes itu dia lagi ke arah kuning ini ya perputarannya ya Jadi setelah kita tahu arah perputaran dia Berarti kita di percobaan ini menggunakan attack atau attack percent saja ya Karena dia arahnya ke HP-HP percent Dan di artifact yang tadi kita naikin Nggak ada HP atau HP percent Jadinya ini harusnya aman nih Tahap kedua masih di hari yang sama ya Disini kita sudah tahu tadi kalau di akunnya dia ini Arahnya adalah HP percent lagi naikin defense Artinya kita tinggal pakai attack percent saja buat menggantikan si HP Dan disini gue juga membuang defense ya Karena gue melihat ada kemungkinan untuk membuang defense Karena tumbal gue memadai untuk pakai attack doang Jadi tumbal pertama tadi attack flat EM Tumbal keduanya attack percent dengan crit damage Dan crit damage-nya kalian lihat tadi ya 4,2 Itu sama dengan percabangan angka dari si crit Dan disini crit damage dengan attack percent untuk tumbal ketiga Dan ya gue berhasil mendapatkan crit rate dari 3,5 menjadi 6,2 6,2 belakangnya 2 Persis kayak tadi tumbal kedua gue Crit damage 4,2 Jadi ya ada kesamaan disana ya Oke kita lanjut aja ke tahap berikutnya Oke kita akan melanjutkan ya Tahap ketiga ya di hari yang sama lagi Disini gue akan memakai tumbal yang tidak jauh berbeda Yaitu tumbal pertamanya attack flat dengan EM Kita masukin Terus tumbal keduanya disini gue pakai attack percent Tapi kali ini sama crit rate Dan ini tinggal sedikit lagi Kita masukin tumbal ketiganya Gue masih sama Pakai main start crit damage Cuman pasangannya berbeda kali ini ya Gue pakai attack flat kali ini di bawahnya Dan ini gue enhance Dan gue berhasil naikin ke crit damage kali ini ya Menjadi 12,4 Kalau kalian bingung nonton video ini Kalian bisa menonton video gue yang sebelumnya Episode 57 dan 58 ya Soalnya itu udah penjelasannya panjang banget Gue gak mau bikin video ini panjang lagi Jadi ya kalau kalian gak ngerti Lihat aja yang episode itu ya Wen IgG dengan moto pelayanan yang aman, cepat, dan hemat Menyediakan top up Genshin Impact via UID Tanpa perlu login 100% legal dengan invoice Unipin Garansi 100% uang kembali Apabila Primo Game Minus Testimoni banyak Mulai jutaan Hingga total transaksi mencapai Ratusan juta rupiah Melayani COD untuk area Yogyakarta Yang mau top up bisa langsung via Whatsapp Atau kunjungi website Tokowendygg.com Kalian juga bisa cek di deskripsi video Yuk top up sekarang Kita lanjutin tahap keempat Disini karena tadi gue sudah naik ke crit dua kali ya Artinya gue mesti ngerubah status di tumbal tiganya Tapi disini tumbal satunya gue masih sama Jadi tumbal satu gak usah kalian kutak-kutak juga gak apa-apa Disitu tadi gue attack flat IM Dan ini tumbal keduanya juga gue gak rubah-rubah Attack% dengan crit rate 2,3 Lalu kita masuk ke tumbal terakhirnya yang perlu gue ubah Disini gue ganti jadi cryo dengan attack flat Dan gue berhasil naik dari 6,2 menjadi 9,7 Dan kita tinggal menyisakan tahap terakhir di plus 20 ya Semoga berhasil naik ke crit lagi nih Oke guys ini dia tahap terakhir Masih di hari yang sama Dan disini gue akuin gue cukup hoki ya Disini soalnya gue pas masukin tumbal satunya Gue kena 2 kali experience Jadi ini attack% 8,2 dengan attack flat Tumbal satunya Dan kalian lihat sendiri gue kena 2 kali Ini gue udah deg-degan banget pas enhance Soalnya biasanya gagal ya Kalau di tengah-tengah kita kena 2 kali Akhirnya gue masukin Ini nih Gue ragu nih Gue mau masukin pyro 8,2 attack% Yang tumbal ketiganya dia seharusnya Atau gue masukin si crit damage-nya nih Attack flat dengan crit damage Si plume ini Tapi gue memutusin masukin tumbal keduanya Dan ya untungnya disini gue hoki Karena dia mau naik ke crit damage-nya ya Dari 12,4 menjadi 20,2 0,2 ya Persis kayak si crit damage-nya tadi Jadi wah gila gue ini lega banget sih di tahap ini sih Gue udah kira bakalan gagal Apalagi kalau dia masuknya ke defense lagi Matilah gue ya Ini kan soalnya bukan akun gue juga Tapi ya Gue masih diselamatkan lah di tahap terakhir ini Dan kalian bisa lihat sendiri Ini bukan akun gue Ini akun subscriber Oke jadi begitulah Kisah enhance gue kali ini Dan ya Gue mohon dukungannya Berupa like, komen, dan share video ini Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe Juga jika kalian ingin top up Genshin Impact Top up di toko Wendy GG Aman, cepat, hemat Dan semoga enhance kalian wangi-wangi ya Di banner Dehia ini Akhir kata Gue James undur diri Sampai jumpa di video-video selanjutnya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax